Pemirsa diduga depresi seorang suami membunuh istrinya di Kebumen, Jawa Tengah. Setelah membunuh istrinya, pelaku mencoba bunuh diri. Seorang pria membunuh istrinya di rumah mereka yang berada di desa Karangsari, Serueng Kebumen. Saksi mata melihat pelaku A berlari sambil berteriak histeris menuju rumah kerabatnya dengan kondisi luka di kepala. Warga kemudian mendatangi rumah A dan mendapati istri A berinisial M dalam kondisi tak lagi bernyawa, bersimbah darah. Diduga masalah ekonomi menjadi pemicu keduanya kerap bertengkar. Setelah membunuh istrinya, A berniat bunuh diri namun berhasil diselamatkan lalu dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Serueng. Terus yang meninggal siapa? Istri. Istri, perempuannya? Iya. Laki-lakinya? Ada, Pak Agus. Pak Agus. Sekarang posisinya dimana? Di rumah sakit PKU Surumang. Oh, luka juga? Iya. Polisi masih mendalami kasus ini dan pemeriksaan pelaku menunggu proses perawatan medis selesai. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wahyu Kurniawan, TV One mengabarkan. Dari Kebumen, Jawa Tengah.